Intro Yang saya, yang kita mengherankan ya Artinya kan seorang Kapolri Itu tahu bahwa Dengan membentuk Satgas ini, kan perannya Reskrim itu berkurang, yang notabene Juga organiknya dia kan Kenapa harus dibentuk lagi Satgas ini ya Ya ini mungkin ada politik Sandra Di dalam institusi Ya ini yang bubarkan kan Palistio, tetapi kan juga Ada SK yang ditandangani Juga oleh Palistio Untuk memperpanjang Satgas tersebut Dan ada sejumlah orang Dari Kapolri Sebelumnya kan Yang kita tahu Dekat loyalisnya A, C, B Nah mungkin Ya Perlu dicari tahu juga Kenapa Palistio Mengakomodir Kelompok tersebut Atau kenapa Paling nggak bahasa positifnya begini Kenapa Palistio Nggak punya orang sih Yang mana sebenarnya kita tahu Ada polisi-polisi yang baik Pinter dan berani juga Dan masih bisa diharapkan ya Banyak Bintang 3 Ada berapa Selain Pak Agus ya Kabar reskrim Pak Agus ini kan Semangat betul nih kemarin kan Kayak bola bekel dia lincah tuh kan Tapi emang orangnya begitu Cepas-ceplos Tapi selain Pak Agus Kabar reskrim ada lagi Misalnya Pak Harif Ya bersyukurnya kita Palistio ini dikelilingin oleh Jenderal-jenderal yang seperti inilah Lumayan lah Ya berarti kalau kita lihat disini Di Trono Joyo sendiri Ada pertarungan ya Atau ada pertentangan Antara jenderal ini ya Kita nggak usah tutup-tutupi lah Ada faksi-faksi itu dalam polisi Kalau Palistio ini kan Ya memang punya Apa namanya Surat kuasa khusus lah Bahasanya lawyer itu Dari Kira-kira gitu ya Dari Kapolri Karena memang secara undang-undang kan Memang Kapolri itu Ditunjuknya oleh presiden kan Dan memang secara Secara historis ya Punya Punya kedekatan dengan presiden Dan Palistio ini kan Kalau yang kita pahami Kita lihat Ya bukan orang yang agresif Mau macem-macem Nggak gila nyanyi Baru kemarin aja joget di istana Kita lihat kan Sebelum-sebelumnya kan Nggak pernah kita Apa Ngagetin Panglima TNI Andika Dengan ulang tahun Yang sebelum-sebelumnya kan begitu kan Nggak ada kan Gaya-gaya begitu Nggak ada Cukup sederhana Gaya-gaya pekerja lah Ya paling enak kita bilang Ya gayanya Listio lah Ada faksi-faksi Yang sederhana Gaya Pak Listio Tapi Diam Tapi Jalan Ada faksi Dulu kita suka denger Faksi BG Faksi Tito Iya kan Pertarungannya cukup kuat Ya saat gas ini Menurut saya nih Menurut saya nih ya Saya yang bertanggung jawab Abang nanti Kalau dilaporin polisi Abang nggak kenal lah Tapi menurut saya Kalau saat gas ini Banyak yang Secara historis Namanya memang punya Kedekatan dengan Tito Iya Gitu Ya karena Dasar SK-nya kan SK-nya SK Tito Yang betul kan Tito Nah Tapi karena Pak BG ini juga Orang polisi Meskipun di BIN ya Jadi ya Masih ada juga Kita denger lah Ribut-ribut itu Siapa lagi Faksi itu ya Ya yang Sebenarnya yang dominan Faksi BG Faksi Tito Itu ya Karena juga Persoalan pertarungan Menjadi Kapolri juga kan Iya Diawali dari situ ya Betul Akhirnya ada dua bintang empat Satu di Pejaten Satu di Turnojoyo Begitu-begitulah Nah jadi ya Begitu ada Pak Listio nih Agak Apa Agak enak juga Kita dengernya Bukan vaksin Tapi ya memang Ada satu nih Yang punya saat gas ini Yang masih hidup Di dalam Nah vaksin ini Yang memang masih Situasinya masih kayak begitu